Hai kali ini saya tampilkan cara menanam porang kita sharing aja langkah pertama kita ambil daun daun-daun hijau bisa daun-daun kering siapkan ini saya gunakan daun-daun hijau dari tanaman pelindung kita pangkas dahan-dahan ini nah ini hasil pangkasannya langkah selanjutnya kita cangkul bagian lahan yang mau dijadikan bedengan kita cangkul dulu dengan tujuan agar bagian dari bagian bawah dari bedengan tersebut gemur juga jadi tidak hanya bagian atasnya saja kita cangkul ini saya nyangkulnya tidak terlalu dalam ya karena nanti diurung nah setelah dicangkul kita keruk rumput-rumputnya ditarik ketengah ketengah lahan yang akan dijadikan bedengan setelah itu dahan-dahan atau daun-daun hijau tadi kita simpan di atas bedengan kita cincang pangkas biar lebih cepat membusuk ini dahan-dahan yang agak besarnya saya buang karena jenis tanaman ini jika dahan besar di timbun itu akan tumbuh jadi saya buang sementara kalau tidak akan tumbuh mending di timbun sekaligus ini saya buang karena akan tumbuh tanaman ini sementara kalau pucuknya itu tidak tumbuh ini bisa juga menggunakan daun-daun kering nah ini selesai lalu kita taburi pupuk kandang agar tanaman bisa tumbuh dengan maksimal ini saya gunakan pupuk kandangnya kotoran kambing ini nah langkah selanjutnya kita timbun daun-daun tadi kita timbun kita timbun dengan mencangkul bagian sisi dari bedengan dan ratakan ya dengan mencangkul bagian sisi bedengan sekaligus membuat parit agar disaat curah hujan tinggi tanaman ini tidak terendam tidak terhari selamat menikmati kita ratakan nah ini hasilnya nah ini bibit yang akan kita tanam ini bibitnya masih kecil nah masih kecil bibitnya jika tanaman seperti ini ditanam itu tidak akan layu langsung tumbuh sementara kalau daunnya sudah mekar itu biasanya layu dulu jadi akan lebih baik jika kita nah seperti yang ini ini kemungkinan layu karena daunnya sudah mekar jadi usahakan tanam di saat daun belum mekar itu akan lebih baik saya gunakan jaraknya sekitar 60 cm antara 50 sampai 60 cm dengan harapan agar tumbuhan bisa tampil lebih baik bisa tumbuh lebih baik karena sinar matahari nanti kalau sudah besar sinar matahari bisa menyinari seluruh bagian tanaman nah inilah cara saya menanam tanaman porang mudah-mudahan bermanfaat jika ada kesalahan saya mohon koreksinya agar tidak merugikan para petani porang pemula jadi mohon koreksinya terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati